Cara menentukan harga lukisan Kebanyakan para pekerja seni lukis kadang bingung dalam mencari cara menentukan harga sebuah karya seni lukis yang mereka buat. Sebab harga tersebut harus bisa bersaing dengan pasar dan tetap mendatangkan keuntungan untuknya dalam waktu yang bersamaan. Sehingga harganya tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Apalagi di Indonesia, nilai dan harga sebuah karya seni lukis masih terbilang rendah dan sering dianggap remeh. Tak heran bila kebanyakan para pekerja seni lebih suka menjual karya-karyanya ke pasar internasional dibandingkan ke pasar dalam negeri. Bagi para pekerja seni yang bingung memberikan harga pada hasil lukisannya, ini ada beberapa tip pertimbangan yang harus diperhatikan agar tidak memberikan harga asal-asalan atau terkesan ngawur. Dalam memberikan harga sebuah gambar atau lukisan diantara sebagai berikut. Pertama, bila seni lukis yang dibuat itu berdasarkan request, pesanan atau order maka memberi harga yang harus pertimbangkan adalah biaya total bahan-bahan yang dihabiskan untuk satu lukisan atau gambar orderan yang dibuat. Ditambah melihat standarisasi pada umumnya dari harga lukisan atau gambar pesanan atau order sebuah gambar atau lukisan. Kedua, bila lukisan yang dibuat itu berdasarkan copy-paste dari lukisan lain, atau lukisan yang dibuat berulang-ulang dalam objek yang sama hingga produk banyak, dan tidak unlimited maka memberikan harga hampir sama dengan hal yang nomor 1 di atas, yaitu melihat total harga bahan yang dihabiskan dalam satu lukisan plus melihat standarisasi pada umumnya. Ketiga, bila seni lukisannya itu dibuat berdasarkan karya orisinil tidak dari hasil copy-paste dari karya orang lain, diperlukan dedikasi yang tinggi dan proses kreativitas yang rumit plus pengalaman dalam berkesenian misalnya. Sering pameran tunggal maka memberikan harga lukisannya bisa tinggi menurut pengalamannya. Contoh, bila pameran tunggal dia butuh biaya banyak biasanya pelukisnya memberikan harga minimal total biaya yang dihabiskan dalam pamerannya. Bahkan bisa tinggi dari itu dan sah menurut kesepakatan dengan pembelinya. Nah, itu tip-tip khusus dalam menentukan harga lukisan bagi pekerja seni lukis bila ada gagasan lain. Terima kasih.